Jamur yang berada di bumi ini itu spesiesnya sangatlah banyak Nah jamur ini juga sering kita konsumsi dalam bahan makanan kita sehari-hari Contohnya di negara kita Indonesia cukup dikenal yang namanya tempe Nah tempe merupakan salah satu bahan makanan yang terbuat dari jamur Dalam mengklasifikasi yang jamur, jamur ini nanti dibagi menjadi 4 divisi Yang pertama adalah untuk divisi jigomi kota, askomi kota, kemudian basidiomi kota dan dietiromi kota Nah akan tetapi di buku kamu nanti akan temukan ada divisi yang baru Akan tetapi berdasarkan data molekuler bahwasannya funghi dibagi menjadi 6 divisi Yaitu kitridomi kota, jigomi kota, glomeromi kota, askomi kota, basidiomi kota dan diuteromi kota Baik sebelum bapak jelaskan apa saja divisi atau konsifikasi daripada jamur tersebut Kita ulas kembali atau mengingat kembali seperti apa reproduksi daripada jamur tersebut Reproduksi jamur Jamur dapat bereproduksi Terima kasih telah menonton! 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 Glomeromycota merupakan kelompok jamur yang dapat bersimbiosis dengan akar tumbuhan tingkat tinggi membentuk Mykorrhizae. Ada pun ciri-ciri jamur Glomeromycota, yaitu hipa tidak bersekat atau senositik, termasuk organisme obligate biotrop, yang artinya parasit pada tumbuhan hidup, dinding selnya berupa jadkitin, kitosan, dan asam poligrokorinik, dan reproduksinya hanya aseksual yaitu chospora. Ada pun contoh Glomeromycota yang dikenal, Glomus Mose, Glomus Claudium, dan Glomus Epigeum. Selain itu juga terdapat Gigospora Paraloida, Gigospora Heterogamma. Glomeromycota sering disebut sebagai Arbus Kular Mykorrhiza Fungi atau AM Fungi. Ada pun peranan Glomeromycota, yaitu penyerapan air dan mineral, terutama fosfat dalam tanah, menghasilkan hormon tumbuhan pada tumbuhan tertentu dan mengatasi infeksi pada akar.